Intro Rumor kepulangan Lionel Messi ke Barcelona kembali mencuat. Hal itu terjadi setelah media-media Perancis mengabarkan bahwa Lionel Messi menolak memperbarui kontraknya dengan Paris Saint-Germain. Kontrak Messi di PSG akan terlaluarsa pada akhir musim 2022-2023. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menyebut Messi akan selalu diterima di Camp Nou. Namun katanya transfer itu hanya bisa terjadi jika Messi memang mau kembali ke Barcelona. Pada Rabu 22 Februari 2023, sekitar pukul 6.30 pagi, sekitar 30 fans menyanyikan muchachos untuk Leo Messi ketika dia akan meninggalkan Barcelona menuju Paris. Barcelona masih punya peluang untuk diperkuat lagi oleh Lionel Messi. Hal itu disampaikan oleh pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, saat jumpa perselaga melawan Manchester United di Liga Eropa. Ditanya soal peluang Messi kembali ke Barcelona, Xavi Hernandez menjelaskan hal itu adalah sebuah kemungkinan. Barca adalah rumahnya dan pintunya selalu terbuka. Dia adalah seorang teman dan kami berada dalam kontak permanen. Itu juga akan tergantung pada apa yang ingin dia lakukan dengan masa depannya. Dan apa yang cocok untuk klubnya juga, ini rumahnya tidak diragukan lagi, kata Xavi Hernandez. Messi sempat ke Barcelona awal pekan ini. Kata Xavi, Messi merasa Barcelona adalah rumahnya. Dia tahu bahwa ini adalah rumahnya dan pintunya terbuka. Dia adalah seorang teman dan kami selalu berhubungan. Apakah dia akan kembali? Itu akan tergantung padanya, katanya. Dia langsung berangkat menuju Barcelona setelah pertandingan PSG melawan Rilla di Liga Perancis. Alama setelah laga itu, Messi, istri dan anaknya segera berkemas untuk meninggalkan Paris menuju Barcelona. Saat tiba di Barcelona, Messi tampak menggendong anaknya, sedangkan Antonella berjalan di depannya. Kedatangan Messi di Barcelona tentu saja menimbulkan kecurigaan para wartawan. Video kedatangannya di Barcelona pun viral. Messi tidak berkomentar apa-apa pada saat ditanya tentang kemungkinan dia kembali ke Barcelona. Ini adalah kali pertama Messi kembali ke Barcelona setelah dia meraih gelar juara Piala Dunia bersama Argentina di Piala Dunia Qatar. Dia berada di Barcelona beberapa hari bersama keluarganya. Messi disambut meriah oleh fans Barcelona yang menginginkan Messi kembali. Mereka ingin Messi bisa memperkuat Barcelona lagi di musim yang akan datang. Pasalnya, Barcelona kini bukan lagi menjadi tim kuat setelah ditinggal Lionel Messi dan tak ada lagi yang menganggap Barcelona tim yang kuat. Jadi, menurut kalian, apakah Messi akan kembali ke Barcelona, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!